Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Membaca ayat kursi ketika keluar rumah Ayat kursi adalah ayat 255 dari surah Al-Baqarah Terletak di awal justiga dari mushaf Al-Quran Nah ayat kursi ini disamping Dianjurkan dibaca setelah menunaikan surat wajib 5 waktu Juga dianjurkan pada waktu pagi dan sore hari Juga dianjurkan dibaca ketika akan tidur Disamping itu juga dianjurkan dibaca ketika akan keluar rumah Dan rahasianya tentunya sangat dasar sekali Di dalam kitab Duzhatul Majalis Wa muntakhobin nafais Syekh Abdurrahman bin Abdul Salam Assyafuri Assyafi'i menyebutkan Sebuah riwayat tentang rahasia Kautama'an membaca ayat kursi ketika keluar rumah Beliau menyebutkan hadis yang berasal dari Abu Hurairah Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Siapa saja yang keluar dari rumahnya Kemudian dia membaca ayat kursi Yang akan mendoakannya Dan memintakan ampunan untuknya Kemudian jika dia kembali ke rumahnya Lalu masuk ke dalam rumahnya Lalu membaca ayat kursi Maka Allah akan menghilangkan kefakiran Dan kemiskinan yang ada di depan matanya Masih di dalam kitab Duzhatul Majalis Wa muntakhobin nafais Disebutkan bahwa Sahabat Jabir bin Abdullah berkata Siapa saja yang keluar dari rumahnya Lalu dia membaca ayat kursi Maka Allah akan mengirimkan 70 ribu malaikat Untuk menjaganya dari arah depan belakang Kanan dan kirinya Dan jika dia meninggal dunia Sebelum kembali ke rumahnya Allah akan menganugerahkan kepadanya Bahala 40 orang yang mati syahid Demikian para sahabat Ketamaan membaca ayat kursi Ketika keluar rumah Allah akan mengutus 70 ribu malaikat Untuk menjaganya dan mendoakannya Diberikan insyaallah barakah Insyaallah bermanfaat dunia akhirat Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!